Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pengerusi Perikatan Nasional, merangkap Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, nampaknya sudah bersedia untuk menekan butang PRU. Dalam kenyataan beliau kepada wartawan, Muhyiddin menganggap Ismail Sabri Yaakob telah gagal menguruskan masalah ekonomi negara ketika semakin ramai rakyat bergelut dengan kesusahan hidup. Kenyataan Muhyiddin itu sebenarnya ibarat meluda ke langit apabila cuba menggambarkan kegagalan keluarga Malaysia. Rakyat masih ingat ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, sehingga hari ini Muhyiddin masih tidak dapat menjawab dari mana dan ke mana peruntukan sebanyak RM600 bilion yang digunakan semasa proklamasi darurat dikenakan ke seluruh negara. Perlu juga diingatkan, Muhyiddin merupakan pengurusi majelis pemulihan negara yang berstatus menteri ketika ini. Apa pula tindakan MPN, bila laporan menunjukkan 61% rakyat Malaysia berada dalam kumpulan berpendapatan terkebawah di 60 yaitu dengan pendapatan isi rumah kurang daripada RM5,000 sebulan selepas pandemik COVID-19. Muhyiddin pernah mengugut untuk menekan butang PRU ketika PRN Melaka berlangsung, namun kemudiannya memberi alasan memikirkan rakyat. Semua sedia maklum Perikatan Nasional ketika itu tidak sekuat mana, jadi untuk nampak gagah, Muhyiddin terpaksa menggunakan taktik sedemikian. Pada PRU 15, Pilihan Raya Umum ke-15, Perikatan Nasional PN dijangka akan mengalami masalah besar jika pertembungan melibatkan lebih dari tiga penjuru. Terima kasih telah menonton!